Ketika kita ada masalah, yang kita hubungi adalah teman kita, yang punya posisi bagus, yang kita hubungi adalah saudara kita, yang punya jabatan. Kita lupa untuk menghubungi yang punya alam semesta, yang punya langit dan bumi, yang mempunyai hati-hati orang yang sedang bermasalah dengan kita. Karena itu dalam hadis dari Imam Ahmad, kita lihat bagaimana laksana Nabi s.a.w. Lagi ketika ada masalah yang ada di hadapan beliau, maka beliau mengerjakan salat. Ya, beliau mengerjakan salat. Sujud kepada Allah, minta kepada Allah s.w.t. Ini konsep para Nabi dan Rasul. Jangan andalkan diri sendiri. Jangan bertumpu dengan kedua kaki kita yang rapuh. Bertunggulah pada kekuatan Allah s.w.t. Alhamdulillah wa lafu'ata'iladillah.